haluskan pisang satu sisir kemudian masukkan garam secukupnya nah koreksi rasa kemudian masukkan kelapa parut ben kira pakainya sebelah kelapa ya kelapa parut kemudian diaduk dan campurkan nah selanjutnya kita masukkan sekitar 10 sendok tepung beras putih ke dalam adonan dan campurkan semuanya setelah dicampur kodoknya siap digoreng nah setelah kecoklatan seperti ini tandanya digoreng sudah mateng dan siap diangkat dan tiriskan sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adonan adonan selamat menikmati